Tidak hanya Indonesia, tapi juga masyarakat sekitar. Dan tentunya kami juga dari Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Siadno, kepada rekan-rekan di Basarnas atas segala dukungannya, atas segala upaya untuk membantu kami agar kami mempunyai tim yang tangguh. Kami selama ini memang sudah mempunyai tim SAR. Tentunya kami ingin agar selalu lebih bagus, agar selalu meremajakan tim yang ada, bahkan memperbesarkan tim yang ada. Karena kami juga menyadari, terlepas dari apa yang sudah kami lakukan sehari-hari, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman sehari-hari, terlepas bahwa kita pasti berdoa agar tidak ada bencana atau tidak ada bencana yang menimpa kita secara langsung maupun tidak langsung di lingkungan kita. Namanya bencana itu tidak bisa, tidak ada planningnya. Kita tidak ada yang namanya bencana itu direncanakan. Oleh karena itu, kita harus setiap saat sedia, setiap saat itu mampu menghadapi situasi-situasi yang bisa jadi orang lain memang sudah dalam kapasitas tidak mampu menghadapi. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih teman-teman. Ini adalah awal satu perjalanan bersama, awal satu perjalanan dan kerjasama. Kami berharap nanti juga akan ada kerjasama lebih lanjut, Pak Suyakno, dengan tim Basarnas, tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga di seluruh Indonesia, terutama di tempat-tempat di mana ada kantor-kantor Indosat. Tidak hanya itu, ada aktivitas-aktivitas Indosat, baik itu di PTS, untuk masyarakat sekitarnya. Dan berarti itu kami nanti juga akan lebih banyak inisiatif-inisiatif yang akan membutuhkan dukungan dan bantuan bapak-bapak ibu-ibu di Basarnas, maupun dukungan rekan-rekan sebagai relawan Indosat untuk kemudian menyuarakan, mengajak teman-teman yang lainnya Indosat, bahkan juga dengan rekanan-rekanan Indosat untuk mau aktif menjadi anggota SAR Indosat. Untuk itu, Bismillahirrohmanirrohim, mari kita jalankan hari-hari ini untuk setiap saat siaga, setiap saat kita bisa mengatasi permasalahan, terutama di masa-masa di mana di situ ada bencana. Untuk itu, secara resmi, saya juga menyatakan bahwa pelatihan basic training SAR oleh tim Basarnas kepada tim SAR Indosat dengan ini dinyatakan secara resmi selesai dan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.